Halo, Kofren. Di soal ini kita akan belajar tentang membaca data pada sebuah diagram. Nah, kalau kita lihat di sini, Kofren, bahwa kita mempunyai data tentang jumlah pasien di sebuah klinik selama satu minggu. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita punya datanya. Di mana, kalau kita lihat di sini juga, bahwa yang ditanya dari soal itu adalah berapa sih selisih dari jumlah pasien pada hari Selasa dan juga Kamis. Nah, kalau gitu langsung aja kita akan belajar bagaimana sih cara kita membaca data jumlah pasien pada diagram yang sudah tersedia. Nah, di sini kalau kita lihat, Kofren, pada bagian bawah diagram yang mengarah ke kanan ini itu melambangkan hari dari data-data itu diambil. Jadi, ada hari Senin, Selasa, Rabu, sampai dengan Minggu. Sedangkan untuk yang ke atas, yang di sebelah kiri ini, yang mengarah ke atas itu adalah menggambarkan jumlah dari pasien yang kita ambil pada hari-hari tersebut. Nah, jadi ada 5, 10, dan seterusnya. Nah, cara kita membacanya atau menentukan pada hari ini, itu terdapat beberapa orang sih jumlah pasiennya, itu dengan cara melihat titik yang ada pada hari tersebut. Kemudian, kita bisa tarik ke sebelah kiri sehingga akan menyentuh salah satu angka di daerah atau skala dari jumlah pasiennya ini. Nah, itulah yang melambangkan jumlah pasien pada hari tersebut. Contohnya bagaimana sih? Kita lihat dulu. Bahwa di hari Senin, itu kan titiknya ada di sini nih, Kofren. Lalu kalau kita buat guys putus-putus ke sebelah kiri, akan menyentuh angka 25. Yang artinya, bahwa pada hari Senin terdapat 25 pasien. Seperti itu. Kalau gitu langsung aja, kita langsung berfokus pada soalnya. Di mana kita berfokus pada hari Selasa dan juga Kamis nih, Kofren. Kalau gitu langsung aja, jumlah pasien pada hari Selasa, itu kalau kita tarik, itu akan menyentuh angka 20. Sedangkan kalau di hari Kamis, itu kalau kita lihat titiknya di sini, berarti menyentuh angka 40. Sehingga menjadi di hari Selasa 20 orang, di hari Kamis 40 orang. Nah, karena yang ditanya itu adalah selisih, maka kita tinggal kurangkan aja nih, nilai yang ada di hari Kamis dan juga Selasa. Tetapi ingat, untuk selisih, kita selalu ambil yang paling besar itu di depan. Jadi, kita akan menjadi jumlah di hari Kamis dikurang dengan jumlah di hari Selasa. Menjadi 40 dikurang dengan 20. Yang berarti nilainya akan menjadi 20 orang, atau sesuai dengan jawaban yang D. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai nih mengenai soalnya. Jangan lupa untuk semuanya belajarnya lagi ya, Kofren. Jangan lupa untuk semuanya.